Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal kenalan sama si Montok yang bisa handle ribuan akun dari banyak marketplace. Tonton terus ya! Bagi teman-teman yang lagi jualan online di banyak akun, wajib banget deh cobain tools Montok atau monitoring toko dari Globot. Meskipun handle banyak akun, tapi teman-teman tetap bisa gercep kalau ada chat ataupun pesanan. Jadi minim pembatalan pesanan yang akhirnya ngasih dampak ke performa toko dan penjualan. Nah FYI, si Montok ini udah support di marketplace besar seperti Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, dan tentunya di Lazada. Selain itu, banyak banget fitur yang bisa bikin kerjaan kamu makin enteng. Fitur-fitur ini meliputi notifikasi dari tiap marketplace, fitur search pada setiap nama toko, fitur saldo aktif, fitur add profile, fitur export import profile, auto login all profile, auto login belum login, fitur set import, dan juga notifikasi. Biar nggak bingung, yuk dikupas satu-satu. Pertama, kita bahas dulu soal fitur notifikasi chat ya. Fitur notifikasi yang ada di Montok ini berupa notifikasi chat, diskusi, pesanan belum diproses atau pesanan baru, dan pesanan sudah diproses atau sudah diproses tapi belum di-input resi. Kita juga bisa tahu batas akhir orderan maupun chat yang paling lama dan perlu segera diproses. Coba ambil contoh notifikasi chat. Kalau warna notifikasi pada chat warnanya hijau, maka itu adalah chat yang terbaru. Setelah lewat satu jam, chat akan berubah menjadi warna kuning. Dan jika nanti sudah lewat dari tiga jam, chat akan berubah menjadi warna merah. Untuk pesanan belum diproses, semakin lama waktu yang ada, maka semakin baru pesanannya. Jika pesanan kurang dari 1x24 jam, maka warna notifnya akan berubah jadi kuning. Dan jika kurang dari 6 jam, maka berubah menjadi merah, yang artinya harus segera diproses. Notifikasi warna ini juga berlaku untuk pesanan yang belum di-inputkan resi. Untuk fitur kedua adalah fitur saldo, yang fungsinya untuk memonitor setiap saldo yang masuk di semua toko tuta. Nah, kalau teman-teman ingin menemukan toko tertentu, bisa coba cari di kolok search di atas sini. Next, ada juga fitur export-import, yang bisa kita pakai kalau punya banyak toko yang mau dilogin secara massal, atau untuk export data toko kita ke GSW. Selanjutnya, kita tinggal pakai fitur auto-login al-profile untuk meloginkan semua profil toko kita tadi. Kalau ada akun toko yang belum terlogin, teman-teman bisa pakai fitur auto-login belum login. Masuk ke fitur setting. Di dalam fitur setting ini berisi dua pengaturan, yaitu paralel bot dan juga setting sound notifikasi. Tapi, sebelum lanjut, teman-teman perlu tahu ya, nanti agar montok bisa kerja dan mengecek notifikasi, maka perlu mengaktifkan tombol bot yang ada di pojok kanan atas ini ya. Nah, fitur paralel bot ini fungsinya buat mengatur si bot ini mau mengecek beberapa profil. Kalau di PC 5, berarti bot akan mengecek setiap 5 profil dan berulang. Sedangkan fitur setting sound notification digunakan untuk mengatur sound dari bawaan Windows dan notifikasi yang kita inginkan. Kita juga bisa meng-custom soundnya dengan format 2 via. Selain format ini, nggak bisa ya. Untuk memasukkan sound custom, kita klik custom, lalu choose file, pilih file-nya, dan save. Gimana? Memudahkan banget kan? Oke, sekian dulu video kali ini. Next, kita bahas cara penggunaannya secara langsung. See you! Sub indo by broth3rmax